Komisi 6 DPR RI mendorong sinergi antar kementerian dalam mendukung upaya hilirisasi tambang nikel tanpa ada pihak yang dirugikan. Ditemui usai RDPU Komisi 6 DPR RI dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, APNI menilai larangan ekspor nikel oleh pemerintah telah merugikan penambang nikel dan menimbulkan permasalahan hilirisasi. Kedua hal tersebut merugikan penambang nikel yang mendapat keuntungan lebih dari ekspor dan menghambat ekuitas perusahaan tambang nikel dalam membangun smelter. Lirisasi ini sebetulnya menguntungkan siapa? Karena yang mereka alami adalah sekarang diminta stop ekspor sedangkan ekspor itu adalah di mana mereka bisa mendapatkan sumber uang dan menjadi ekuiti mereka untuk membangun smelter. Nah sedangkan kalau mereka hanya jual di dalam negeri, dalam kenyataannya harga penjualan dalam negerinya itu sangat rendah. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heyron mendorong sinergi antara Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan ESDM. Mendukung upaya penambang nikel dalam negeri dalam meningkatkan nilai tambah dari tambang nikel secara nasional seperti yang diamanatkan Undang-Undang Minerba. Sehingga kemudian sejalan juga dengan mereka membangun smelter untuk hilirisasi. Nah ironisnya bahwa kemudian lahir Permen 11 tahun 2019 yang memberikan batas akhir tiba-tiba mendadak pada tanggal 31 Desember 2019. Sehingga per 1 Januari 2020 tidak boleh lagi ada ekspor. Helmi dan Edo, TVR Perlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!